Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda dibangun di Jalan Gereja Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, tepatnya di sebelah kantor PUPR Provinsi Jambi. Progres pembangunan tahap 1 sudah 70 persen. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, usai merincau pembangunan Labkesda tersebut. Tahap 1 ini digelontorkan dana 4 miliar rupiah, dan akan ada pembangunan tahap kedua melalui anggaran tahun 2021. Sementara untuk Alkes, dianggarkan 6 miliar rupiah. Fasya menjelaskan ada beberapa alat yang sudah dipesan, diantaranya alat tes Polymerase Chain Reaction atau PCR, melalui e-katalog dan pengadaannya sudah diproses. Diperkirakan pertengahan November akan masuk dan dapat dioperasikan pada Desember 2020 mendatang. Selain itu juga ada alat PCM dari RSUD Abdul Manap untuk mengetes paru-paru dan alat itu juga bisa digunakan untuk menguji swab pada pasien. Labkesda ini akan memenuhi kebutuhan uji labor yang selama ini kadang masih ada, kita harus kirim ke Jakarta dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini akan lengkap. Labkesda ini sekelas dengan laboratorium rumah sakit tipe B. Insya Allah nanti. Progres fisiknya sudah berapa persen, Pak? Kalau tahap pertama ini saya rasa sudah di 75 persen lah nih. Sumber dana pembangunan Labkesda berasal dari dana insentif daerah atau DID dari Kementerian Keuangan atas upaya penanggahan COVID-19. Kota Jambi mendapatkan alokasi sekitar 14,4 miliar rupiah karena dinilai aktif dalam pelaporan dan penanggahan COVID-19. Sesuai rencana, dana itu akan digunakan untuk meningkatkan aktivitas pelayanan kesehatan sesuai petunjuk teknis dari pusat. Langkah ini diambil karena pemerintah Kota Jambi menyadari sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi masih tergantung pada pemerintah provinsi dalam pengujian atau menganalisis berbagai persoalan kesehatan. Andri Wijaya, Teferi Jambi melaporkan.